menonton secara langsung. Oke, terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Kamaludin. Dan teman-teman ini, dari tiga hal yang tadi, teman-teman punya gambaran pastinya ya. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dipilih. Walaupun teman-teman tidak memilih, atau memilih tapi tidak terdaftar, ini masih kita akan lanjutkan beberapa program-program lanjutan. Ini sistemnya kelas satu, kelas pertama. Kemudian nanti kalau misalnya hasilnya sudah terlihat dan kualitasnya ketika kita evaluasi baik, maka kita akan buka batch kedua, batch ketiga, dan seterusnya. Insya Allah setiap tahunnya kita akan buat program-program yang serupa untuk menguatkan. Kalaupun tidak serupa, yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan request bisa jadi request, tapi berdasarkan alasan yang relevan dan rasional. Oke, baik. Saya akan share informasi yang lebih detail, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kamal. Baik. Sudah terlihat? PPT saya ya? Sudah tampon, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan beberapa hal alasan kenapa program studi pendidikan Islam menginisiasi beberapa program pembinaan ini. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan internasionalisasi. yang kedua, ya, karena internasionalisasi ini memang sangat penting dan itu menjadi prioritas kita, karena di program studi pendidikan agama Islam sudah mencantumkan di dalam visinya, yaitu terkemuka dan profesional di tingkat internasional tahun 2030. Nah, 2030 ini waktu yang tidak singkat, tidak panjang, tapi singkat saja. Maka, karena sangat singkat, maka kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian termasuk juga program studi kita, program unggulan, dan biasanya beberapa institusi, beberapa perguruan tinggi yang hadir ke UMM, kemudian benchmark atau kerjasama maupun dialog setelah dibanding dengan program studi pendidikan agama Islam, biasanya mempertanyakan apa yang hal-hal yang bersifat keunggulan yang kita miliki. Dari sekian banyak keunggulan yang kita sudah dapatkan, setidaknya ada empat hal. Oke, itu sering dikonfirmasi. Apa yang dijadikan keunggulan di dalam prodigia itu? Mas Rofi, bisa dimatikan dulu? Baik, kita lanjutkan ya. Itu banyak sekali yang mempertanyakan, apa yang menjadi keunggulan. Kemudian kita menjelaskan berbagai macam program, dan beberapa macam kegiatan yang kita laksanakan, dan ini untuk memperkuatnya lagi. Sehingga teman-teman ada mahasiswa yang memiliki prestasi-prestasi di skala internasional, kita perkuat lagi, karena beberapa tahun terakhir untuk skala internasional, kita masih belum memiliki banyak mahasiswa yang secara kualitas itu bisa bersaing dengan teman-teman di Asia Minimal. Termasuk juga yang ketiga, yaitu peningkatan prestasi mahasiswa. Nah, sebagaimana yang tadi saya seinggung, prestasi mahasiswa itu adalah prestasi di mana bukan hanya nasional, tetapi juga kita merambah kepada internasional. Nah, kemarin kita sudah kerjasama, kita sudah kerjasama dengan lembaga internasional, yang ada di Australia maupun di Oxford. Nah, di situ itu mereka meminta agar kita ada kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama ini diperuntukkan agar antara mahasiswa UMM atau mahasiswa di Indonesia dengan mahasiswa di Australia itu dipertemukan, yang dinamakan dengan program Peace Camp. Nah, Peace Camp itu kolaborasi antara dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai, maka ketika ada program bersama dengan luar negeri, pertukaran mahasiswa misalnya, kolaborasi kegiatan mahasiswa, teman-teman akan kesulitan ketika tidak punya kemampuan dasar, yaitu bahasa. Nah, dan termasuk juga program-program yang lain untuk meningkatkan prestasi-prestasi dalam bidang penulisan dan seterusnya. Dan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kamal, Tantangan Masa Depan. Oke ya, ini dasarnya. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan adalah, tadi sudah disinggung juga, kelas bahasa Inggris khusus untuk komunikasi. Jadi komunikasi yang menggunakan bahasa Inggris. Dan teman-teman, Angkatan 2020-2021 saat ini sedang mengikuti atau sudah selesai mengikuti program FSLP, bahasa Inggris, yang dua semester, satu tahun. Nah, itu menjadi dasar, teman-teman, untuk memperkuat. Kemarin saya konfirmasi ke beberapa mahasiswa, ternyata hasil dari FSLP itu belum maksimal. Nah, karena belum maksimal, maka kita juga punya kebutuhan untuk kemampuan speaking-nya mahasiswa, maka kita buat program ini. Khusus ya, khusus untuk komunikasi. Karena ketika kita komunikasikan dengan pihak LC, LC mengatakan antara komunikasi, reading, speaking, grammar, dan lainnya, itu harus ada intensif. Nah, sedangkan komunikasi ini, kita perlu intensif dan jumlahnya 24 pertemuan. Kemudian sinematografi, yang di dalamnya juga ada teknologi nantinya, kemudian kelas penulisan. Nah, ini lebih detailnya lagi. Ini berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris untuk komunikasi. Untuk komunikasi. Sudah kami informasikan di sini, bahwasannya melatih mahasiswa terampil dalam menyampaikan pendapat dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, tujuan program ini, yang tadi sudah saya singgung ya, yaitu mempersiapkan teman-teman untuk menjadi peserta dalam kerjasama luar negeri bersama Equal Access International yang ada di Australia dan Center of Muslim Christian Studies Award di Inggris. Nah, program ini akan dilaksanakan bulan Maret. Program ini akan dilaksanakan bulan Maret dan sudah disiapkan dari Australia, sudah mempersiapkan mengatakan kita siap datang ke Indonesia bulan Maret untuk melaksanakan kegiatan ini. Nanti dari Australia ada beberapa mahasiswa, dari kita ada beberapa mahasiswa, dari kampus yang lain juga ada beberapa mahasiswa. Nah, untuk program ini, yang tadi saya singgung adalah kelas peace camp, nanti ada seperti pelatihan selama 2-3 hari, di satu tempat, bersama dengan teman-teman di dalam dan luar negeri, bersama dengan sekian banyak karakter, suku, ras, dan seterusnya, termasuk juga agama, itu nanti akan digabungkan Anda bersama di dalamnya. Dan arah sumbernya, menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti program itu kalau kita tidak punya kemampuan ini. Nah, untuk yang program bahasa Inggris, kalau menurut Anda misalnya, Anda, saya ini sudah punya kemampuan bahasa Inggris, speaking-nya sudah bagus, tidak masalah, Anda tidak mengikuti program ini, tapi nantinya ketika Anda ingin mendaftarkan menjadi peserta, itu nanti akan ada proses untuk pendaftaran dan seleksi lagi untuk peserta, equal access-nya. Karena jumlah peserta yang diharapkan itu sekitar 40-50. Nah, kalau misalnya program ini hanya 22 mahasiswa, maka ada peluang teman-teman yang sudah merasa ketika di, waktu di SMA, waktu di SMP itu sudah belajar bahasa Inggris dan punya kemampuan yang cukup untuk menyampaikan pendapat dengan baik, maka Anda tidak perlu mengikuti program ini juga tidak masalah. Tapi nanti, ketika proses pendaftaran untuk mengikuti program Peace Camp ini, Anda perlu mengajukan pendaftaran lagi. Untuk selanjutnya, kita tahun lalu, kita sudah diminta oleh fakultas agama Islam, diwakili oleh program studi pendidikan agama Islam, segera mengajukan kelas internasional, atau akreditasi internasional. Yang syaratnya akreditasi internasional itu adalah ada kelas internasional. Minimal itu ada 10-20 mahasiswa yang ada di dalam kelas internasional. Di dalamnya ada kolaborasi mahasiswa-mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nah, kita belum memiliki ini, maka kita belum bisa mengajukan akreditasi internasional. Maka ketika teman-teman nantinya, setelah hasil kemampuan bahasa Inggrisnya baik, kemudian sudah dipastikan kemampuan bahasa Inggrisnya baik, maka kita atau peserta yang tadi sudah mengikuti dan yang akan mengikuti Peace Camp dan sudah terseleksi, maka kita akan siapkan mahasiswa-mahasiswa itu masuk ke dalam program kelas internasional. Yang nantinya kuliahnya bersama dengan teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di Australia, maupun di tempat-tempat di mana perguruan tingginya yang sudah bekerjasama dengan program studi pendidikan agama Islam maupun fakultas agama Islam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman tadi sudah saya singgung, persiapan lomba skala internasional. Nah, lomba ini, kalau kita lomba nasional, nggak apa-apa bagi bahasa Inggris, tapi kalau lomba internasional, kayak kemarin misalnya ada mahasiswa dua tahun berturut-turut, 2021 dan 2022 awal, itu kita mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti pertukaran, bukan pertukaran namanya, dialog, dialog pemuda, dialog remaja, dialog pelajar. Waktu itu di Turki. Dan tahun pertama itu angkatan 2018, tahun kedua angkatan 2017, dua orang. dan sekarang satu mahasiswa yang sudah ikut, dua-duanya sudah lulus. Tinggal satu yang belum lulus. Nah, itu untuk persiapan lomba skala internasional. Jadi, teman-teman ini bukan kaleng-kaleng-kaleng, bahasanya ya, bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng, jadi dipersiapkan untuk skala internasional. Maka program ini akan dilaksanakan secara, didampingi secara baik dan didampingi oleh ahli-ahlinya. Kemudian targetnya tentunya memiliki kemampuan, keberanian, dan punya kemampuan dalam bahasa Inggris. Nah, ini teknis pelaksanaannya. Yang pertama, pelaksanaannya di minggu keempat, di bulan ini. Tadi sudah disampaikan Pak Kamal, bahwasannya kita akan mulai semua programnya di bulan Desember. Jadi, teman-teman, untuk kelas bahasa Inggris akan dimulai di akhir Desember ini. Di setiap minggunya ada tiga pertemuan. Tiga kali pertemuan. Karena dari LC, dari Language Center, UMM, meminta jumlah pertemuan kalau ditargetkan bulan Maret harus mengikuti program, maka diharapkan dalam kurun waktu dua bulan ke depan, itu 24 pertemuan sudah dilaksanakan. Sehingga dihitung-hitung dua bulan ke depan atau dua bulan setengah ke depan, 24 pertemuan itu hanya bisa dicapai dengan tiga minggu pertemuan. Tiga kali dalam seminggu pertemuannya. Maka, nanti teman-teman akan mengikuti program ini, kita akan cari waktu di mana waktu itu bisa pas bersama dengan peserta semuanya, dengan instruktur. Kemarin isunya, bukan isu ya, kemarin waktu kita komunikasi dengan LC, mengatakan, kita ngambil sore tidak masalah. Sore hari, setelah asar. Misalnya jam 4 sampai jam setengah 6 atau jam setengah 4 sampai jam 5. Ya, tergantung. Karena mereka butuh 100 menit atau satu setengah jam satu pertemuan. Untuk modul macam-macamnya mereka persiapkan. Untuk instrukturnya dipersiapkan oleh LC. Ya, pelaksanaan kelasnya semuanya, tapi ada pendampingnya. Pendampingnya adalah Pak Fahru Demukhles. Itu pendampingnya, penanggung jawab program ini. Boleh sudah menyanggupi dan mempersiapkan teknis-teknis yang lainnya. Oke. Untuk kriteria pesertanya, tadi sudah saya singgung sedikit. Angkatan 2020 dan 2021. Ini non-2022 ya. Nah, nanti untuk 2022 kita akan lanjutkan program selanjutnya. Karena teman-teman belum mengikuti FSLP. Nah, kita belum mengetahui. Nah, gitu ya. untuk 2022 mohon maaf untuk program ini masih belum. Tapi untuk equal access nanti kerjasama Peace Camp teman-teman bisa coba mendaftarkan kalau merasa punya kemampuan dalam menyampaikan bahasa Inggris atau berlatih bahasa Inggris. Oke. Ini 2020 dan 2021. Mahasiswa yang memiliki keinginan kuat. Kenapa kami menuliskan keinginan kuat? Karena kalau Anda mengikuti program ini dari awal, maka sampai akhir harus selesai. Karena biayanya kita tanggung semuanya. Semua program ini kita tanggung dari Prodi yang tanggung. Nah, kalau misalnya Prodi menanggung maka Prodi berharap apa yang dikeluarkan itu sudah harus seimbang dengan apa yang didapatkan. Maka kalau kita mengeluarkan maka Anda harus siap dan harus punya kemampuan hasil akhirnya sesuai dengan indikator yang kita inginkan. Oke. Jadi ini bukan merasa Anda ini berat sekali ada tanggung ada tekanan dari Prodi untuk bisa. Kalau ini menjadi sesuatu yang mendorong Anda untuk termotivasi tidak masalah. Tapi kalau Anda ini menjadi beban maka coba pikirkan hal-hal positif bahwasannya saya mengikuti program ini bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan saya untuk memiliki keterampilan dan kemampuan ini. Pikirkan untuk kemaslahan pribadi kalau Anda tidak ingin mendapatkan seolah-olah tekanan. Tapi sekali lagi nanti teman-teman akan mengambil atau menuliskan surat pernyataan bermaterai kesanggupan Anda mengikuti segala macam program. Dan ini juga Anda persiapkan kalau Anda memang setiap pilihan ada konsekuensi. Karena program ini dilaksanakan dari bulan ini sampai bulan Februari maka kemungkinan liburan Anda akan berkurang. Liburan Anda berkurang tapi itu konsekuensi. tapi ketika Anda liburan misalnya pulang ke rumah hanya misalnya aktivitas-aktivitas umumnya misalnya ngumpul sama teman-teman SD ngumpul teman-teman SMP ngumpul dengan teman-teman SMA menurut itu adalah tidak mendapatkan masalah maka lebih baik Anda mengikuti program ini Anda akan mendapatkan keterampilan yang baik dan Anda akan diprospek untuk program-program selanjutnya yang berkaitan dengan internasional. termasuk juga ISMA ISMA itu pertukaran ISMA atau Erasmus Mundus itu juga program internasional pertukaran mahasiswa kemarin ada yang di Australia ada yang di di Eropa dan di beberapa negara yang lain yang kemarin dari teknik itu dari teknik ada dari FISIP dari beberapa prodi yang lain itu sudah kemudian untuk peserta Anda tidak tidak perlu misalnya saya harus saya tidak punya dasar sama sekali tapi karena teman-teman sudah pernah mengikuti FSLP atau tahun ini sedang mengikuti FSLP maka itu menjadi dasar Anda untuk menyampaikan ini untuk syaratnya dan seterusnya oke pertanyaan mungkin ada pertanyaan langsung untuk program bahasa Inggris silakan sebelum kita lanjutkan ke program yang lain silakan kalau ada mau bertanya ada insya Allah insya Allah aman oke ya baik nah ini nanti kami kirimkan PPT-nya ini ya bahasa Inggris sudah kita intinya tadi ya hasil capaiannya adalah teman-teman akan ikut program yang akan diselenggarakan di awal tahun depan bulan Maret kemudian akan dipersiapkan untuk kelas internasional kemudian yang ketiga adalah untuk lomba-lomba skala internasional jadi kemampuan bahasa Inggris menjadi dasar utama dalam program untuk bahasa Arab kemarin kami bersiap-siap untuk launching juga tapi ternyata dari pihak bahasa Arab belum mempersiapkan programnya sehingga sementara ini kita coba menguatkan kemampuan bahasa Inggris saja dulu oke ya lanjut ya ini program bahasa Inggris kemudian yang kedua adalah program sinematografi atau perfilman bahasanya nah teman-teman nanti diminta untuk pertama ya atau tujuan program ini teman-teman punya kemampuan untuk memproduksi media pembelajaran PAI dalam bentuk video maupun film atau film di dalamnya masuk dalam kategori video nah memproduksi karena kakak tingkat saya saya kan juga alumni PAI kakak tingkat saya namanya Mas Fakih Mas Fakih itu saat ini menjadi pembuat produsen produser film di Kalimantan Kalimantan Selatan eh sorry Banjarmasin ya Banjarmasin ya benar Banjarmasin Selatan nah beliau beliau jadi dosen di salah satu perkuruan tinggi tapi lebih banyak prestasi-prestasi beliau itu di aspek sinematografi membuat film dan wah sudah ikut pentas di mana-mana dengan nilai-nilai islami pastinya kemudian yang kedua adalah keterampilan Anda sebagai yang kedua adalah kemampuan Anda memproduksi film untuk menjadi memproduksi untuk promosi PAI ya jadi Anda bisa membuat media pembelajaran untuk materi-materi tertentu dan Anda juga bisa membuat hal-hal yang berkaitan dengan ke-PAI-an atau ke-prodian atau ke-fakultasan atau ke-univeristata ya kemudian yang ketiga Anda juga diminta untuk persiapkan lomba-lomba media yang berkaitan dengan media pembelajaran karena ini banyak sekali lomba-lomba media pembelajaran nah salah satunya adalah dengan video atau film kayak itu kemudian targetnya ada empat ya Anda ilmu dari dari teman-teman ilmu komunikasi itu adalah yang ke-empat ya ada buat skenario atau skrip ya skrip writer ya writer ya writer kemudian ada video pengambilan video atau pengambilan gambar kemudian lighting dan editing nah itu empat kemampuan yang diminta oleh teman-teman di ilmu komunikasi kemudian itu capaiannya ya hasil akhirnya itu kemudian untuk teknis pelaksanaannya sebagaimana yang sudah saya cantumkan di sini waktunya akan dilaksanakan sama ya awalnya ingin dilaksanakan minggu ketiga pada tanggal 17 dan 18 tapi ternyata mahasiswa angkatan 2022 ada program dan 2020 tentunya akan menjadi panitia di dalamnya maka kita undur program ini yang awalnya kita rencanakan tanggal 17 dan 18 program program latihan kelas atau latihan ruang itu dua hari tapi karena memang pada waktu yang bersamaan ada kegiatan fakultas yang akan bertanggung jawab angkatan 2020 dan 2021 dan 2022 menjadi pesertanya maka kita pindah ke tanggal 24 23 24 tanggal 23 24 tanggal 23 24 ini kepercayaan buat saya sekali tanggal 23 24 untuk program kegiatan ini nah 23 24 itu hanya di klat ruang hanya di klat ruang jadi di klat ruangnya itu akan dilatih empat kemampuan atau empat keterampilan itu yaitu keterampilan lighting keterampilan script kemudian keterampilan pengambilan gambar dan keterampilan editing oke nah tanggal 23 24 karena tanggal 25 itu tanggal merah sebenarnya hari Minggu tapi tanggal merah sama aja memang hari Minggu tanggal merah waktu itu Natal ya kita bisa aja lewati aja tapi kemungkinan teman-teman juga ada punya keinginan untuk melakukan aktivitas yang lain ketika hari Minggu tapi kalau teman-teman memungkinkan ya kita bisa 2 sampai 3 hari tanggal 23 24 atau 23 24 25 atau 24 25 oke itu waktunya penanggung jawabnya saya kalau tadi bahasa Inggris adalah Pak Pak Rudin kalau ini saya kemudian pelaksanaan kelasnya itu murni langsung didampingi oleh tim dari lab ilmu komunikasi nah ini memang kalau secara pengalaman sudah banyak pengalaman mereka semua program-program yang didom itu semuanya dari lab ilmu komunikasi yang men-setting yang mengatur yang mempublis ya dan seterusnya termasuk juga pada waktu kemarin di Muktamar Muhammadiyah ya salah satu timnya adalah dari tim ilmu komunikasi WMS nah untuk program ini ya kriteria pesertanya 3 angkatan 2020 21 22 nah sistemnya kriteria pesertanya ini berkelompok jadi kriteria peserta teman-teman berkelompok jadi kelompoknya itu harus berempat satu dibagi atau ditugaskan untuk membuat atau ditugaskan khusus untuk sebagai tim dalam skrip naratornya kemudian yang kedua sebagai lightingnya kemudian yang ketiga sebagai pengambilan gambarnya dan yang keempat editingnya ini empat-empatnya harus lengkap Anda boleh kolaborasi oh angkatan 2022 saja nggak pasalah 2021 saja oh nggak kita kolaborasi 2021 dan 2022 atau 2020 2021 dan 2022 tidak masalah yang jelas total yang Anda daftarkan adalah 4 4 orang bersamaan dalam satu tim kemarin saya pernah disampaikan angkatan 2020 katanya sudah ada 4 kelompok yang siap untuk mendaftar ya nggak apa-apa silakan karena dari tim ilmu komunikasi mengatakan tidak ada batasnya kalau ada minatnya kelompok 10 ya kita latih semua 10-10 nya oke siap pak nah itu ya dan selanjutnya sama ya kesungguhan dan usahakan punya usahakan punya kemampuan dasar terkait dengan videografi ya kemampuan dasar untuk videografi dan kemampuan dasar untuk ya hal-hal yang lain ya entah itu lightingnya entah itu apa skripnya dan lain-lain oke sama ini nanti akan teman-teman akan mengirimkan atau bersetuju dengan menyatakan dalam pernyataan bermaterai untuk kesanggupan teman-teman oke sampai sini untuk cinematografi ada pertanyaan itu bawa toolnya sendiri atau sudah disiapkan kalau untuk lightingnya saya coba usahakan minta salah satu contoh aja misalnya programnya nanti dari sana nanti misalnya ada ada programnya yang bisa di install tapi ya laptopnya kameranya itu diminta dari mahasiswa jadi kameranya kemudian laptopnya untuk editingnya itu dari mahasiswa katanya kalau pakai HP juga tidak masalah HP juga tidak masalah yang jelas RAM-nya cukup RAM-nya kalau nggak cukup nggak bisa baru tengah-tengah eh habis gitu ya ada pertanyaan lagi belum ya untuk cinematografi ada pertanyaan tidak ada oke ini saya tampilkan dulu ya jadi untuk teman-teman ya ini yang kelas bahasa Inggris tadi ini formnya sudah dipersiapkan nanti akan di-share bahasa Inggris tadi ya ini ada nama ya nomonym ya kemudian jenis kelamin deskripsi singkat tentang diri Anda kemudian jelaskan ya Anda deskripsi juga mengapa Anda layak mengikuti program pembinaan bahasa Inggris ini ya ini deskripsi diri Anda dan alasan kenapa Anda harus dipilih ya kemudian nanti Anda juga diminta untuk mengirimkan upload video ya video singkat aja ya untuk memperkenalkan diri Anda menggunakan bahasa Inggris yang ini ya Anda boleh mengirimkan dalam bentuk video secara langsung atau mengirimkan karena sudah saya disetting 100 MB berarti jangan sampai lebih dari 100 MB kemudian Anda boleh ngirim by link ya jadi nanti misalnya Anda upload di YouTube misalnya kemudian linknya dimasukkan ke dalam word wordnya dikirimkan ke dalam link ini kemudian nanti ada surat pernyataan kesanggupa formatnya PDF nanti kita kirimkan contohnya nanti Anda bisa download di website oke ini untuk bahasa Inggris kemudian untuk ini sinematografi di sinematografi ini ada yang perlu Anda isi nanti nama kelompok nama ketua kelompok harus ada ketuanya koordinatornya nanti di dalam ketua ini nanti bisa di bagian di bawahnya misalnya ketuanya Mas Fahmi misalnya Mas Fahmi berarti nanti Mas Fahmi itu ketua tapi dia di bagian apa entah di script writer atau lighting atau lain sebagainya karena nanti di sini ketuanya satu orang kemudian nanti pembagian empatnya ada script writer-nya satu nanti dijawab juga kemampuan seseorang yang Anda tunjuk dalam kemampuan script writer ini sejauh mana jangan Anda merasa oh saya sudah mahir sekali misalnya kalau mahir benar-benar nggak apa-apa tapi kalau Anda oh nanti saya nggak diterima nggak semuanya diterima ya semuanya diterima hanya kita ingin mengetahui untuk program ini ya kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan yang nantinya akan kita laporkan kepada tim ilmu komunikasi agar penyampaian materinya yang seperti apa oke ya ini termasuk juga lighting Anda tahu tentang tentang kelightingan itu bagaimana sejauh apa sangat kurang atau kurang atau tengah-tengah atau baik atau sangat baik ini poinnya nomor 5 sangat kurang kurang sangat kurang nomor 1 kurang nomor 2 3 ini adalah tengah-tengah cukup kemudian 4 itu baik 5 itu sangat baik juru kamera juga sama editor video editor juga sama pengetahuannya kemudian Anda perlu dicampaikan kenapa Anda layak program ini dan Anda mengupload surat pernyataan kesanggupan oke sampai sini ada pertanyaan untuk program yang kedua Mas Durkifiri silahkan Assalamualaikum saya mau bertanya Pak untuk sinemator ini itu kelompoknya itu dipakai sendiri apa ditunjuk dari sananya Pak oke terima kasih Mas ini programnya Anda bersama dengan tim dipilih oleh internal teman-teman misalnya Mas Durkifli oke kita mau buat tim nih siapa nih orangnya kita butuh 3 orang oke daftar jadi kita tidak memilih karena kita tidak tahu kemampuan masing-masing yang tahu kan biasanya teman-teman secara internal bersamaan di bawah jadi teman-teman milih ngajak setelah setuju semuanya daftar gitu Mas ya nah oke ini kayaknya Mas Durkifli sudah berkeinginan kuat ini untuk mengikuti ini ya oke dasarnya laptop apa HP saja cukup ya untuk pengambilan gambar nanti diatur oke ada lagi pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan berkaitan dengan video ya sinematografi maksud saya nah nanti sinematografi ini kita programnya awalnya ini nanti kalau misalnya berhasil kita lanjut lagi ya setelah itu sekian bulan setelahnya kita lanjut lagi aspek teknologinya oke karena harapan saya teman-teman bisa fokus pada satu-satu lah ya kemudian yang ketiga terakhir ya untuk kelas kepenulisan di kelas kepenulisan ini teman-teman fokusnya adalah menulis artikel ilmiah ya artikel ilmiah ataupun nanti tulisan populer tapi kemungkinan besar lebih dominan nanti kepada artikel ilmiah karena ketika artikel ilmiah bisa insyaallah hal-hal yang berkaitan dengan tulisan populer bisa diperkuat di dalamnya oke tujuan programnya ya sikap tanggung untuk kompetisi kompetisi nasional penulisan ya kemudian kemampuan Anda dalam kompetensi menulis artikel ilmiah kemudian target penulisan juga sama ya keterampilan menulis dan kemampuan Anda bisa termuat tulisan Anda artikel ilmiah Anda ke jurnal internasional oke nah nanti ini akan didampingi full didampingi ya full didampingi nah ini kriteria pelaksanaannya untuk kriteria pesertanya sama seperti halnya oh ini maaf ini bukan 22 ya 12 sebenarnya ya ya saya ubah dulu sebentar ya ini 12 peserta karena intensif ya intensif jadi kriteria jumlah pesertanya terbatas tapi insya Allah ketercapaiannya bisa dimaksimalkan waktunya dilaksanakan selama 3 bulan ke depan ya mulai dari akhir Desember ini sampai bulan Februari ya akhir Desember Januari Februari full nanti teman-teman akan didampingi oleh dua orang satu adalah Pak Ibu Ian ya kedua adalah Pak Muhammad Saifi MPD beliau sebagai tutor ya pelatih penulisan artikel ini sudah dipersiapkan juga kemudian pelaksanaannya hampir sama dengan bahasa Inggris waktunya kemudian kriteria pesertanya jumlah 12 orang saja yang akan dipilih 12 orang saja yang akan dipilih dari angkatan 2020 21 dan 22 karena intensif ya karena kita butuh hasilnya bukan butuh banyaknya ya kemudian yang ingin memiliki keinginan kuat dan memiliki dasar kemampuan penulisan ilmiah sedikit enggak apa-apa oh saya sudah belajar bahasa Indonesia bahasa Indonesia sudah baik ya misalnya kemampuan bahasa Indonesia bagus berarti sudah punya kemampuan ilmiah yang dasar oke kemudian syarat peserta sama seperti yang lain-lainnya oke nah ini hanya 12 orang nah sistemnya berkelompok ya saya share juga ya kita oke tadi ini kelas sinematografi yang ini kelas ilmiah ya tulisan ilmiah akan berkelompok ya bertiga ya tiga-tiga jadi ada ketua kelompoknya kemudian anggota satu anggota dua ya kelompoknya ketua kelompoknya satu orang nanti dideskripsikan kemampuan dasar penulisan ilmiahnya menurut penilaian anda itu sejauh mana minimal ada kemampuan maka tapi jangan di ini ya maksud saya oh gak apa-apa saya lima aja sangat baik nanti ketika dites dilatih ternyata gak sampai kemampuannya sangat baik malah kesulitan nanti jadi jujur aja misalnya saya kurang di nomor dua atau yang tengah-tengah ya tidak masalah nomor satu juga sama anggota satu juga sama anggota dua begitu juga nanti di akhir anda menyatakan pernyataan kenapa kelompok anda layak untuk daftar dan yang kedua adalah upload pernyataan kesanggupan oke ini ya baik sampai sini ada pertanyaan pendaftarannya sampai kapan Pak itu oke pendaftarannya satu minggu depan jadi mulai dari mulai dari hari Senin nanti linknya akan kita kirimkan sampai tanggal 17 karena nantinya di minggu setelahnya tanggal 19 ke atas itu sudah mulai persiapan pelaksanaan jadi pengumumannya nanti di minggu ketiga antara tanggal 19 sampai tanggal 21 22 untuk kepastian peserta yang mengikuti nanti debriefing nanti pelaksanaannya akan dimulai sesuai dengan PJnya masing-masing nah kemudian satu lagi teman-teman perlu cukup mengambil salah satu saja ya agar teman-teman tidak terpecah kemampuan ininya nanti ada program yang lain Anda boleh mengikuti setelah Anda menguasai satu dua hal yang lain nanti diikuti ya mbak program oke gitu ya mas paki ya oke ada pertanyaan lagi mas fakri mau nanya enggak pak oh enggak oke sudah ada pertanyaan lagi yakin sudah selesai pak ingin bertanya pak silahkan mas Jidan untuk program bahasa Inggris itu bisa diikuti untuk angkatan dua-dua soalnya tadi sempat ketiduran pak baik terima kasih mas Jidan ya untuk kelas bahasa Inggris kita utamakan yang 2020 dan 2021 saja dulu nanti untuk kelas untuk 2022 akan dilanjutkan di tahun selanjutnya karena intensif ya jadi kita mengkader yang 2020 dan 2021 dulu nanti untuk bahasa Inggris dilanjutkan untuk angkatan 2022 di tahun setelahnya tapi untuk kelas yang program yang lain yang sinematografi dan penulisan itu 2022 juga bisa bergabung kalau penfilman itu terlalu mana itu terlalu apa mbak siapa ya kebuka kedengeran tinggal nunggu ini pak tinggal nunggu ya oke ya nanti teman-teman kan hanya 100 orang di sini ya masih ada 150an yang lainnya yang belum bergabung di sini jadi silakan nanti kami kirimkan PPT-nya kami juga kirimkan hasil rekodnya setelah rekod selesai kita akan kirimkan semuanya di grup nanti Anda bisa tonton lagi boleh Anda tonton lagi Anda baca lagi di PPT-nya kalau kurang penjelasannya Anda boleh konfirmasi di grup ya jangan di japri ya di grup ya karena saya perlu saya japri satu-satu itu kan satu nanya tiba-tiba satu lagi nanya hal yang sama saya mau forward tapi namanya sudah beda iya mbak satu lagi yang mas jadi saya harus ganti mas dan mbak agak sulit mendingan di grup ditanya di grup saya balasnya mas dan mbak oke baik ya bahwa ini target kami produk hasilnya jadi ya hasilnya ada bukan hanya sekedar seminar kemudian dengerin 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 kemudian hilang enggak tapi hasil jadi kalau sudah ada yang komitmen masuk ya sudah sampai selesai kita tuntaskan semuanya di dalam tim itu oke nah ini jarang-jarang nih ya jarang-jarang jadi ada kesempatan pastikan dipilih yang matang-matang ya kemudian didaftar salah satu aja yang dipilih oh iya pak mau tanya pak ya silahkan untuk teknologinya itu setelah sinema itu apa ya pak kira-kira nah itu nanti kita atur lagi karena rencananya komunikasinya dengan teman-teman teknik informatika oke siap biar nanti apa keilmuannya jelas gitu oke berarti sinemanya diselesaikan dulu gitu pak ya berapa bulan baru yang teknologi gitu pak ya betul oke iya pak siap oke nanti kalaupun nanti sinema tidak mau ikut program teknologi nanti kita buka lagi program khusus tambahan lagi untuk teknologi iya pak siap terima kasih pak ya ada lagi pertanyaan sudah cukup oke baik kalau cukup tidak ada pertanyaan kita foto dulu lah ya foto dulu screenshot nanti sama admin ya diaktifkan dulu oke diaktifkan halaman pertama persiapan satu dua tiga oke halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga tidak buka semua ternyata oke baik di akhir ini mungkin ada pak kamal mau nyampaikan satu dua hal untuk memperkuat dan closing terakhir dipersilahkan pak kamal baik terima kasih pak zul saya kira cukup itu ya yang penting diperhatikan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh pak zul tadi untuk kedepan harapan saya nanti itu bisa terlaksana semua dan nanti untuk adik-adik tingkatnya itu bisa melihat keberhasilan Anda baik saya kira cukup saya akhiri ya itu ya silahkan pak zul baik terima kasih itu ya jadi teman-teman program ini akan dilihat oleh adik-adik kelas jadi kalau Anda berhasil adik-adik Anda akan termotivasi untuk mengikuti jejak Anda oke ya kita akhiri dengan bacaan hamdallah dan doa mas haris mas haris mau daftar bagian apa mas haris saya mas haris haris mas haris mau ikut grup apa grup apa apa namanya kelas apa di da'i pak da'i oh cinema ya oke ya baik sip ya silahkan berlomba-lomba untuk daftar siapa oke itu sudah ada timnya di belakang itu ya ya ini langsung ya artisnya di belakang itu ya mas ya ya artis semuanya oke baik silahkan boleh beralih ya boleh keluar dari grup ya semoga manfaat nanti silahkan